Hingga detik ini masih bunyi handphone saya, itu lebih dari chat WA. Awal-awal itu kalau di hari 2 hari kemarin itu chat WA-nya itu kayak... Setelah melaprak roki gerung di Paris Krimpolri pada Rabu 6 September 2023, Novi Bule mengaku mendapatkan teror, yakni berupa chat WhatsApp hingga serangan secara langsung yang mengakibatkan luka. Hal itu dikatakan Novi Bule pada Minggu 10 September 2023. Novi mengatakan teror masih terus dialaminya hingga saat ini. Bahkan menurutnya chat tersebut memiliki jumlah yang sangat banyak dan hingga ribuan meski dikirim dalam hitungan detik. Namun Novi mengatakan saat ditelepon balik nomor tersebut langsung tidak aktif. Selain itu wanita yang mengaku sebagai aktivis itu juga mengaku menerima perilaku tidak menyenangkan. Pasalnya ia diserempet orang tidak dikenal ketika tengah keluar rumah. Akibat peristiwa tersebut kaki Novi Bule mengalami memar. Menurut baca leg PDIP itu, hal ini diterima untuk menyerang mental dan bukan secara sengaja untuk melukai dirinya. Diketahui sebelumnya, Novi Bule menjadi sorotan seusai melabrak Rogi Gerung di Paris Krim Polri beberapa waktu lalu. Saat Rogi Gerung selesai diperiksa, Novi mendorong Rogi Gerung dengan keras ke samping. Kader PDIP itu juga langsung mencerocos hingga menghina-hina Rogi Gerung yang belum sempat memberikan jawaban. Hingga detik ini, ini masih bunyi handphone saya, itu lebih dari chat WA. Awal-awal itu kalau di hari dua hari kemarin itu chat WA-nya itu kayak robot ya kalau saya rasa. Karena dia bisa mengirim dalam hitungan detik itu seribu chat. Dan ketika ditelepon balik itu langsung nggak bisa, langsung tidak aktif. Dan itu banyak sekali gitu. Dan sempat juga ada teror itu ketika saya mau keluar gitu ya, mau beli makanan, itu saya diserempet dan kaki saya ada memar biru gitu ya. Dan terlihat jelas bahwa penyerempetan itu memang sengaja. Tapi memang bukan untuk menyelakai saya secara langsung. Di sini kalau saya menangkap, mereka memang sengaja ingin mendownkan psikis saya dan mental saya. Tapi Alhamdulillah hingga detik ini karena banyaknya support dari teman-teman, dari keluarga, baik yang di Indonesia dan di luar negeri. Saya baik-baik aja dan secara mental maupun psikis tidak sama sekali terpengaruh. Justru malah saya semakin termotivasi.